Al-Fatihah 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 karena supportnya untuk main delay ini main delay referensi manager itu untuk Windows 7 banyak ditemukan masalah-masalah makanya kita gunakan main delay yang versi desktop jadi main delay nya main delay desktop oke kalau Anda sudah install main delay desktop itu disini ada icon main delay desktop atau Anda buka di all start ini program nanti open all program kemudian cari disini ada main delay desktop kalau sudah terinstall kita klik double klik sampai tunggu sampai keluar menu login kalau Anda belum login kalau Anda sudah login nanti akan masuk ke user interface nya main delay oke saya akan gunakan email email ini supaya saya tidak perlu login setiap kali buka main delay maka saya gunakan stay sign in kemudian sign in jadi kalau Anda belum register silakan registrasi dulu seperti petunjuk pada video pertama tentang main delay sekarang kalau sudah tinggal sign in tunggu akhirnya sampai keluar main delay desktop user interface nya seperti ini disini ada akun dan sebagainya kemudian munculnya update phone ini terkait karena main delay yang saya installkan itu main delay nya versi 1.195 sementara main delay punya aku punya aplikasi terbaru yaitu main delay 1.198 oke ini kalau tidak mau di installkan not now saja ini tidak sekarang ini lamanya ya kemarin kita sudah memberikan memasukkan ini apa istilahnya aplikasi citasi atau pustaka citasi kita yang dimasukkan secara manual secara manual dari semua ini nanti kita lihat apa saja yang sudah di citasi oke beberapa buku yang sudah dimasukkan ke dalam citasi diantaranya adalah ini jadi kalau misalkan buku buku yang dimasukkan di piu library citasi berarti buku ini sudah dimasukkan ke dalam buku ke dalam catatan atau ke dalam buku yang kita buat gitu ya ke dalam makalah yang kita buat ini pasti muncul di sini sisanya nanti mungkin tidak semua yang ada di library ini library stable itu sudah di citasi mungkin ada berapa yang tidak di citasi jadi caranya Anda tinggal kalau Anda punya bukunya masukkan saja semua buku yang ada di apa istilahnya di oh sebentar kelihatan enggak gambarnya enggak ya iya enggak pak oh enggak maaf 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 saya pakai di youtube misalnya harus zoom sudah kelihatan ya sekarang kelihatan ya oke balik lagi kalau begitu ya balik lagi jadi Anda yang sudah installment delay di sini ya ada yang sudah install ada oke double click maka nanti Anda akan masuk ke dalam laman login kalau Anda belum login kalau misalkan Anda sudah login nanti diarahkan ke user interface in delay oke karena tadi saya sudah login berarti ini sudah langsung diarahkan bagaimana kalau misalkan saya pakai laptop orang lain boleh saja pakai laptop orang lain jadi nanti kalau Anda beres ini klik file kemudian sign out oke ketika sign out maka Anda keluar dari dari main delay dari desktop punya orang lain misalkan di rental ataupun di komputer yang lainnya punya milik orang lain sehingga isi dari main delay kita tidak di ubah-ubah oke jadi nanti kalau misalkan laptop Anda stay sign saja ini masukkan misalkan tadi kalau keluar halaman login kita tinggal masukkan saja ini akunnya pakai akun email yang Anda buat petika daftar ya oke sign in karena saya menggunakan laptop sendiri maka langsung ke user interface main delay oke sini ada beberapa data citasi yang sudah dibuatkan pada waktu tutorial pertama ya walaupun ini masih ngerang seharusnya Anda gunakan buku yang asli itu kan jadi kalau Anda punya buku masukkan saja di sini barangkali nanti akan dikutip dan sebagainya gitu kemudian kita lihat ini adalah semua buku ya kalau misalkan per folder di sini jadi dari semua yang ada di library di sini ya itu mungkin akan berbeda kalau itu di folder skripsi nah di skripsi ini hanya beberapa buku saja sementara seluruh dokumennya lebih banyak gitu ya karena kita mengetiknya ada di ketika kita meng-inputkan kita tidak menggunakan folder ini jadi kalau mau meng-inputkan dan itu ada di folder skripsi Anda maka Anda bisa gunakan ini ini nanti kalau misalkan Anda ingin berbagi referensi nanti lebih mudah gitu ya coba misalkan dosennya meminta coba kirimkan referensi mandalainya Anda tinggal kirimkan saja nanti lebih mudah oke di sini ada berapa bagian yang belum dijelaskan yang pertama add file add folder and was folder kemarin kita sudah add entry manual ya termasuk import dan itu belum saya jelaskan dan pada kesempatan ini akan saya jelaskan yang kedua materi ini adalah berkaitan dengan install web importer ini yang pertama akan kita bahas install web importer yaitu bagaimana kalau kita mengutip halaman dari blog kemudian kita ingin jadikan sebagai referensi misalkan kita ingin mengutip berita harian atau berita koran atau apa koran online dan sebagainya atau artikel punya orang lain misalkan kita atau tingkatan menghafal Al-Quran karena ini agak susah cara referensinya nah ini ada di google kita menemukan misalkan Gria Al-Quran ada judul makalah artikel yang bedul inilah lima level murah Ja'ah Al-Quran nanti kita buka blognya kemarin sebetulnya kita sudah belajar tentang memasukkan web secara manual secara manual tetapi yang akan kita lakukan sekarang memasukkan makalah itu tidak secara manual tetapi secara langsung oke silahkan screening oke nah disini ada artikel yang dibuat oleh Gria Al-Quran tapi karena ini berita jadi suara net tidak jelas yang nulisnya siapa oh ini penulisnya Deden Muhammad Mahyarudin nah ini yang paling penting ya berarti nanti kalau manual judul ini penting ya autor kemudian editor autornya Deden Muhammad Mahyarudin sementara editornya adalah Oki Aryano jadi kalau cari artikel itu seperti itu ya jelas identitasnya siapa yang nulisnya bila perlu editornya ada kemarin kita sudah bahas kan kalau misalkan memasukkan cara manual jadi judulnya saya ulangi lagi kita masukkan di add entry manuali kemudian kita pilih web page kalau manual itu web page oke disini kita lihat judulnya disini inilah lima level muroja'ah al-quran masukkan disini inilah lima level muroja'ah al-quran autornya kita lihat autor itu kan pengarang kalau disini tidak ada makanya anda harus juli jangan sekali-kali anda mengutip catatan web yang memang di webnya tidak ada autornya yang muncul nanti anda bingung siapa yang ngerangnya disini penulisnya Deden Muhammad Mahia Rudin anda tinggal kopikan saja masukkan ke sini kemudian publikasinya dimana disini publikasi artikel ini ada di Gria Quran ID jadi tinggal tulis Gria Al-Quran ID Gria Al-Quran ID oke ketemu kan kemudian ini tahun berapa ini tahunnya disini kan tidak ada tahun kita cari sebetulnya untuk mencari tahun ternyata tidak ada nama tahunnya kita klik disini juga tidak diketemukan biasanya kalau anda menggunakan wordpress itu ada tahun dan ini oke disini memang tidak ada tanggal dan tahunnya ini ada kekurangan berarti harus sebaiknya anda cari cari artikel yang memang ada tahunnya coba misalkan kalau diisi tanpa tahun bagaimana berarti tt tanpa tahun kemudian page nya dikosongkan oke data aksesnya misalkan tanggal 10 Juli 2021 2021 url nya ini sangat penting kalau anda menggunakan web tinggal klik disini copy kemudian paste save maka disini keluar ya keluar data resume nanti tinggal dimasukkan saja untuk tiers nya karena tt berarti 00 langsung diisi 4 tahun ini dikosongkan karena kita tidak ada tahun di web tidak ada indikasi yang menunjukkan tahun nah ini kan manual ini manual kita masukkan bagaimana kalau kita ingin masukkan muhayuruddin deden muhammad muhayuruddin ini dimasukkan langsung dari web ini dari web ketika web kita tidak perlu buka mendeli lagi tapi langsung masuk maka kita membutuhkan addon pada browser anda yaitu addon web importer cara mengaktifkannya yang pertama anda pada main delay klik tool kemudian install web importer nanti anda akan diarahkan kepada browser yang anda gunakan kebetulan saya menggunakan browser yang dikembangkan dari chrome jadi anda harus mengenal kalau mozilla ya mozilla kalau chrome chrome kalau safari safari ini tampilan web importer karena saya menggunakan chrome maka ada pesan main delay web importer get web importer per chrome jadi kalau misalkan anda menggunakan yang lainnya misalkan anda menggunakan mozilla nanti anda bisa mencari nanti keluarnya disini for mozilla kalau anda menggunakan micro internet explorer nanti disini juga for internet explorer gateway importer per chrome ini nanti akan memasangkan add-on tinggal klik saja kalau menggunakan chrome tunggu kemudian disini ada pilihan ekstensi di chrome web store when delay web importer kemudian tambahkan ke chrome tunggu memeriksa dan instalasi sampai akhirnya nanti kalau ada pesan add extension tinggal pilih add extension oke disini ada extension yang di download ya ini di download belum beres extension oke udah beres tinggal ada yang langsung ada juga yang memang harus di klik lagi kalau misalkan nanti file-nya berbentuk CRX untuk chrome nanti tinggal klik saja sampai akhirnya main delay nya aktif oke disini kalau sudah aktif akan keluar logo main delay pada web anda ini sebut dengan main delay web importer itu adalah cara instalasi main delay untuk chrome ya bagaimana kalau misalkan anda menggunakan microsoft 8g atau microsoft ini anda tinggal cari saja di google kalau misalkan anda menggunakan mozilla tinggal cari extension nya menggunakan google misalkan main delay web importer importer for mozilla atau for mozilla firebox tinggal klik disini nanti disini ada main delay web importer oh ini ini yang bawahnya ya ini nah ini main delay web importer mozilla add on mozilla karena disini saya tidak menggunakan mozilla otomatis tidak bisa diinstal jadi saya menggunakannya chrome tinggal download bayar makanya perintahnya download bayar karena saya tidak menggunakan bayar ini nanti tampil kalau anda menggunakan mozilla tinggal download kemudian double klik sehingga akhirnya keluar logo main delay nya di menu bar di bagian atas dari web anda oke itu cara instalasi kita lihat disini kalau sudah di install ini tetap masih install web importer tidak berbeda dengan microsoft office ms karena kalau di ms cuma satu ms kalau web importer kemungkinan kita ada berbagai web browser yang kita gunakan makanya tetap install ini sudah terinstall berarti kita sudah memiliki web importer dimana kita akan mengimpor dokumen atau mengimpor sitasi dari web tanpa perlu banyak mengedit yang pertama kita cari web yang akan kita gunakan misalkan tingkat ini download tingkat surga dan gajaran untuk para penghapal menghapal lakuran hingga mungkin tingkat stress oke mana ya yang bukan download jadi kalau yang di download jangan pakai web importer ya modelan ini ini kan download nanti oke dakwah ini ini ada artikel yang dikeluarkan oleh www dakwah ide menghapal al-quran dan murah da'ah hingga tingkatkan mungkin begini trik dari imam masjid nawawi dari imam masjid nabawi oke disini ada artikel ya artikel tentang langkah menghapal jika ingin memulai bagaimana cara ini kadangkala nyari bukunya susah ya untuk menghapal al-quran itu teoriturnya makanya biasanya masih banyak menggunakan sumber dari web ini cuman sayangnya disini kita lihat ada gak yang ngarangnya oke nah ini tulisan Abdul Mosin bin Muhammad Al-Qasim itu ya tulisannya dari sini kemudian penulisnya memang gak ada disini editornya gak ada disini kawunya juga tidak ada enggak jadi nanti kalau misalkan Mendele itu bisa gak deteksi siapa penulisnya oke kalau anda ingin masukkan menghapal akunan merojai gak tingkat mungkin begini trik dari imam masjid nabawi anda tinggal klik disini oke yang pertama sebelum anda bisa melakukan istilahnya apa citasi dari web yang anda yang sedang aktif yang pertama anda harus login dulu kalau untuk pertama kalinya makanya nanti akan keluar ketika anda diklik sini akan diarahkan ke login ke LCPR oke oke langsung ya disini karena tadi kita sudah ini langsung disini ada akunnya jam-jam ya tapi disimpannya di library kita akan simpan dimana si ini itu ya jadi Mendeley itu langsung membuat menghapal Al-Quran hingga mungkin begini tick dari Imam Ina Bawi judulnya akan seperti ini kemudian http termasuk aksesnya oke kita akan simpan misalkan disini di skripsiku tinggal klik my library-nya kemudian centang skripsinya ya oke sudah tinggal klik judulnya ya menghapal Quran hingga mungkin begini trik dari Imam ini kemudian tinggal ini sudah jadi skripsiku tinggal add maka proses adding sedang dilakukan kemudian kalau sudah ini referensi sudah masuk jadi menghapal Quran hingga mungkin sudah dimasukkan ke dalam library di skripsi kita oke disini belum masuk ya coba kita refresh sinkron kan apakah masuk atau tidak ini tidak langsung ya perlu sinkron kan oke disini sudah ada sinkronisasi dan apa istilahnya referensi menghapal Quran yang tidak mungkin sudah masuk di referensi mendele kita cuman disini karena tadi banyak kekurangan jadi masih banyak yang kosong disini ya yang pertama authornya masih kosong publikasinya masih kosong taunya juga masih kosong gitu ya ya ur-nya sudah kemudian data diaksesnya sudah ini kan bisa di edit sama kita tanggal 10 Juli 2021 kan gitu atau bawaan seperti yang ditentukan oleh mendele silahkan saja ini bawaan mendele ya oke berarti kita harus sempurnakan kalau ini harus disempurnakan ada beberapa option yang pertama disini ada pertanyaan tanda tanya this style need reviewing bahwa detail pada tulisan ini perlu di review benar atau tidaknya detail are correct atau search kita coba search ya di mendeley desktop ada enggak ternyata di cloud mendeley ini tidak ditemukan di mendeley artikel ini makanya tetap dalam keadaan seperti biasa jadi kalau misalkan mau menghilangkan tanda ini tinggal detail akurek saja nah yang pertama harus kita lakukan karena ini tidak lengkap adalah dengan memasukkan penulisnya oke berarti kita harus membuka ininya siapa penulis penulisnya kita cari disini ya makanya harus teliti misalkan ini penulisnya diambil dari tulisan C Abdul jadi walaupun ada kata C tulisan C tidak usah dimasukin jadi langsung Abdul Musim bin Muhammad Al-Koh Qasim tiga masukan di auto paste disini oke sudah ada namanya ya kemudian publikasinya dimana tadi publikasinya di dakwah ID masukkan disini di mendelenya berarti dakwah di dakwah ID oke karena tidak ada tahun kosongkan saja maka otomatis akan seperti ini karena kita menggunakan bukan angka berarti nanti jadi 0 oke ini sudah ada satu referensi manual sekarang referensi otomatis kita coba bedanya apa ini yang tadi dimasukkan secara manual dengan yang pakai web importer kita coba saja yang tadi ya yang inilah 5 level sama tadi tinggal klik ini mendelenya web importernya dia akan membaca artikel yang sudah kita buka yang kemudian akan memasukkan ke dalam referensi mendelenya agak lambat ini saya tutup karena sudah ya klik dia akan mencari menelah dari artikel web ini oke ini juga sama ya referensinya kita masukkan di sepresiku inilah 5 level meroja alquran gria alquran oke kalau mau di edit tinggal edit ya autornya ini ini langsung web feed ya ininya tinggal di hapuskan last name nya misalkan siapa ini pengarangnya pengarangnya tadi deden jadi bisa di edit langsung di oke ini ini autornya kemudian publikasinya tadi tadi gria alquran kemudian tahunnya dikosongkan karena tidak ada ya halaman bulannya bulannya gak ada abstractnya author keynya data aksesnya sudah langsung diisi dan urnnya sudah ini doi dan sebagainya kosong tinggal add berarti sudah dimasukkan kita lihat pasti jadi double nanti disini ini baru ada yang tadi manual kita lihat sinkron koneksinya kita keluar saja dulu sekali lagi sekali lagi kalau untuk mensinkronkan mensinkronkan kita harus terkoneksi dengan internet ini adalah sinkronisasi ini yang dibuat tadi menggunakan web importer sementara ini yang tadi dibuat oleh secara manual ini jadi ada dua Eddin Muhammad Muhayyuruddin bedanya kan seharusnya tadi menggunakan nama belakang nama depan sekarang tinggal edit saja berubah tidak kalau tidak berubah kemudian ini kemudian di paset masih belum berubah sekarang sudah berubah jadi ada dua ini referensi yang tadi jam 11 lebih 18 yang barusan jam 8.23 kita lihat searching ada tidak ternyata tidak ada itulah web importer fungsi ini fungsi detail ini kita akan mencari apakah artikel itu sudah benar atau tidak contohnya contohnya disini ya andragogy mudahan ada ya andragogy yang kita inputkan itu karyanya Dahlan dan Yogi Ahmad oke disini tidak ada ya tidak aktif search nya apalagi yang pokoknya kalau misalkan ada beberapa artikel yang ini kemungkinan kita bisa menggunakan search kalau misalkan itu ada di di Mendeley nah oke undang-undang ya ini ada enggak gitu nanti kita akan diarahkan ke Mendeley sebetulnya undang-undang nomor 20 tahun 2003 di dalam di Mendeley ada enggak referensi nya sehingga nanti kita bisa meng-copy referensi nya dari Mendeley langsung secara benar oke disini ada jurnal artikel namanya undang-undang judulnya undang-undang nomor 20 tentang sistem pendidikan nasional penulisnya pendidik D Jakarta publikasinya dan sebagainya ini kalau mau ditambah tinggal add to library ini kalau langsung dari Mendeley dari Mendeley jadi ada beberapa referensi kita yang memang di Mendeley juga ada sehingga nanti akan masuk ke sini ketika disinkron kan oke departemen pendidikan departemen pendidikan jurnal Jakarta Deptiknas nah ini agak ngaco ya ini berupa jurnal nama jurnalnya jurnal Jakarta jurnal Deptiknas ini langsung keluar tahun 2003 ya karena di Mendeley sudah ini isunya columnenya page-nya page-nya dihapus kemudian ininya langsung abstract yang ada di sini ini kan abstract ya itu langsung diketikan di sini oke tag-nya URL-nya sudah langsung yang belum ada doi dan sebagainya oke kalau sudah benar tinggal correct jadi nanti ada undang kalau kita mau mencari referensi ada yang pertama undang-undangnya yang tanpa pengarangnya yang kedua ada apa artikel tentang undang-undang nomor 20 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan ini bentuknya walaupun bisa gak downloadnya enggak nah di sini sudah dijelaskan referensi edit dan ini memberikan laporan kepada penulis bahwa ini sudah 11 kali dibaca jadi kalau Anda punya artikel upload di Mendeley nanti orang baca nanti ada catatan kepada Anda berapa dan itu nanti akan keluar di sini ya my publication nah kebetulan saya juga belum pernah upload di ini yang dengan akun jam-jam sehingga tidak ada referensi apa istilahnya publikasi yang saya upload di Mendeley nanti bisa dipakai sama orang lain itu yang pertama ya mudah-mudahan paham ya jadi yang pertama sekali lagi untuk instalasi web importer yang pertama klik install web importer nya kemudian nanti diarahkan ke Mendeley nya Mendeley add-on jadi kalau misalkan Anda menggunakan chrome keluarnya gate web importer per chrome kalau Anda menggunakan mozilla gate web importer per mozilla tinggal klik di sini kemudian nanti masuk ke add-on diarahkan ke add-on nah ini extension ya extension kalau sudah oke karena di sini sudah terinstall dan buktinya ini jadi Anda tidak perlu kalau ini add jadi setelah pertama kalinya memang klik nanti kalau Anda sudah login dan sedang membuka Mendeley yang ini nanti dia akan mengarahkan langsung apalagi kalau komputer Anda menggunakan email yang ini oke itu untuk web importer Anda masih kurang contoh kita buat contoh yang lain misalkan harian online harian pikiran rakyat online kita mau cari berita ya oke atau oke disini ya misalkan cari artikel misalkan tentang apa ya tentang pendidikan misalkan banyak ya artikel pendidikan di harian online harian ini ini boleh sebab nanti kalau harian itu masuknya ke newsfepper jadi bisa newsfepper atau juga bisa web importer misalkan kita oke ini ya siswa tak mampu dan oke judul berita siswa tak mampu yang tak lolos PPDB diakomodir di swasta ini dari pikiran rakyat kita gunakan web importer maaf gambarnya agak kurang sopan klik disini oke nanti disini mungkin oke ketemu di skripsiku kita edit apa bedanya ya ini pakai web penulisnya juga tidak ada kemudian publikasinya tidak ada jadi pikiran rakyat dot com dot com kalau tidak ada nanti bisa misalkan pr ini pikiran rakyat tim atau reporter siapa ini yang report yang report report ini ini tahun 2021 2021 kemudian bulannya Juni ini berarti bulan 6 ya kemudian tanggalnya 30 diaksesnya ini toinya juga tidak ada oke kita masukkan referensi ini kalau Anda mau mengutip misalkan salah satu dari pendapat disini biasanya kalau slide kabar itu di belakang ada penulisnya oke tidak ada ada juga editor arinur santy oke kalau misalkan tidak ada penulis Anda bisa gunakan editor arinur santy berarti nanti kita masukkan disini kita repress sampai keluar apa referensi yang kita ambil dari harian rakyat oke oke daripada kita pakai tim PR kita masukkan disini arinur santy dalam kurung eds oke atau arinur santy saja arinur santy karena disini editornya tidak ada oke data aksinya sudah maka sudah ketemu ini cara web importer oke untuk selanjutnya kita akan coba materi yang keduanya adalah bagaimana misalkan kita memasukkan file ke dalam Mendeley misalnya kita ingin masukkan jurnal oke tinggal klik add file kalau tadi biasanya kita mengkliknya add entry manualis sekarang kita klik add file ini yang dimasukkan sebetulnya bisa apa saja gitu ya bisa apa saja bisa microsoft word atau apa sekarang kita akan menyusulkan add file dengan nama file 48 123 1 pb open maka nanti akan diimpor oke oke yang tadi nama file nya 148 ini ya sekarang sudah berubah nah ini kalau jurnal ini kan enak ya beberapa jurnal memang sekarang sudah sudah mutakhir jadi ketika kita memasukkan we found 10 other pde file in folder nah disini ada pesannya ketika kita mengkopikan satu dia ada pesan saya menemukan 10 pdf di dalam folder anda apakah anda ingin mengimpor itu nanti bisa gunakan review kalau gunakan review mana saja yang mau diimpor kan gitu ya kalau misalkan ini yang diimpor ya kkkk tinggal import 9 file gitu ya kan ini atau nanti kita akan gunakan fasilitas apa namanya import ad folder fasilitas ad folder tapi sekarang kita gunakan yang ini dulu oke kelebihan jurnalnya itu adalah pertama ini metadata sudah lengkap ini judulnya kita tidak perlu mengetik ya karena sudah dibuatkan autornya sudah ada nama jurnalnya tahunnya volumenya isunya halamanya abstraknya urinya bahkan disini doinya sudah ada termasuk file-nya file-nya itu pb48131pb ini nama file-nya ya dan ini mendelik kita itu berfungsi juga sebagai pdf reader jadi kalau anda double klik disini dia akan membuka nah ini kan ini library-nya ya ini pdf reader-nya jadi kita bisa membuka isi jurnalnya budaya menghapal Al-Quran motivasi dan pengaruhnya terhadap religiositas yang ngarangnya M. Nurul Huda itu ya unifilat Islam Negeri senangkali jaga Yogyakarta Indonesia email alhuda email absaknya pasti sama absaknya pasti sama dengan yang ini Al-Quran pada masa awal turunnya banyak nah ini kan sama jadi kita sudah keyword-nya pendahuluan dan sebagainya sampai semua jurnal itu sudah sudah ada disini oke sampai 260 dari halaman 247 halaman pertamanya 247 sini 260 oke itu yang pertama jadi itu cara untuk meng-inputkan ini pdf termasuk word ataupun apa yang Anda mau inputkan tinggal di-inputkan saja tapi tidak semua pdf rapih ini itu ada beberapa pdf yang ketika kita tambahkan justru tidak rapih isinya maka kewajiban kita adalah merapihkan kita coba yang ini ya file utama naskah oke ini kan oke hubungan oh ini juga bagus ya jurnal psikologi ini ya sudah lengkap doinya belum punya jadi jurnal ini belum doinya belum terdeteksi oke oke kalau yang ini sudah punya doi doi itu semacam identitas bahwa makalah itu sudah dimiliki seorang termasuk yssn serial dari penerbitannya yang ini belum jadi kalau ini sudah sangat bagus sudah di ysskan sementara yang ini baru file ini saja jadi sudah lengkap juga ya sudah yusuf wiwin pahrudin kita lihat yusuf wiwin pahrudin yusuf wiwin pahrudin ini juga sudah lengkap cuma ini halaman 1 sampai halaman 11 oke sama kita lihat halaman 11 betul gak oke betul sama ya ini bisa dibuka untuk meng-close tinggal di-close saja close gitu kan kita tambah lagi misalkan kita ingin skripsi oke kalau Anda bikin ngotip dan skripsi usahakan skripsinya itu jangan bab 2 bab 3 saja gitu oke mana ini nah ini ya pemberian reward nah disini jurnal artikel ya padahal sebetulnya ini bukan jurnal artikel tapi tesis maka kita ubah ke tesis judulnya pemberian reward untuk meningkatkan motivasi menghafal Quran di TK Islam Masjid saya lantai batu batu sangkar skripsi masa ada judul skripsi di belakangnya ada skripsi lagi jadi yang pertama harus edit ya judul itu biasanya awal katanya berbentuk huru besar kecuali kata-kata tentu untuk sebagaimana atau apa ini M nya gede menghafal gede Al Quran Ki nya gede di itu tetap TK nya harus gede kemudian Islam kemudian Masjid Raya lantai 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 batu batu sangkar skripsi nya dihapuskan disini anda coba searching ada gak di Mendeley ternyata di Mendeley tidak ada kan ini sudah berarti ini karena apa istilahnya ketika dia mengkonversi ke dalam word itu kan di tiap dokumen itu ada metadata metadata itu jadi siapa yang nulis siapa yang ini akan dicatat jadi kalau anda bikin hujatan atau apa secara elektronik sebetulnya gampang nyarinya metadata itu adalah data yang tidak nampak oleh mata jadi metadata jadi ketika dibongkar metadata nya akan keluar siapa identitas termasuk order nya oke autor nya sebagai ditulis untuk syarat kan ngaco ya kan ngaco ini bukan penulis makanya dihapuskan klat gitu untuk bisa mengatainya coba dibuka ininya berarti yang nulisnya siapa Yoha tinggal diedit jadi Yoh Perani Mutia tahunnya jadi 21 oke halamanya dikosongkan saja abstrak nya anda mau copy kan tidak copy kan disini sebagainya oke tipenya tadi skripsi ya departemennya apa departemennya oke jurusan pendidikan anak usia dini atau fakultas tarbiyah dan ilmu kegeruan berarti tinggal dituliskan jurusan pendidikan islam anak usia dini fakultas F I F T IK oke ya atau mau ditulis semuanya boleh gitu kemudian IAIN Batu Sangkar Universitas kan gitu ya kita ketemu skripsi URL dan sebagainya ini kita sudah perbaiki tinggal kita lihat ada perubahan oke ada perubahan seperti ini jadi ada beberapa dokumen yang memang tidak tidak lengkap tuh inilah cara untuk memasukkan PDF jadi kalau anda mau masukkan semua file PDF yang ada di folder anda tinggal add folder oke misalkan tadi saya simpennya di di e e ebook oke disini disini saya punya beberapa folder misalkan tadi tentang Al-Quran kita masukkan disini folder kalau 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 ini tadi tentang motivasi menghapal Al-Quran sekarang misalkan kita buka dulu portal pada app-nya apa saja disini di e itu saya menyimpan di ebook itu ada Al-Quran oke ada kamus Al-Quran wah ini gede sekali ini cari yang ini oke ini kebanyakan doa dan wirid oke kita akan masukkan buku saku doa sehari-hari tapi cuma satu pdf oke ini tentang animasi ada 151 MB nanti penuh logo oke kita masukkan ada beberapa kitab 1 2 3 4 ingin masukkan disini berarti tinggal klik ya tadi klik lagi add folder kalau anda tidak biasa bisa disini add folder kemudian cari dimana foldernya yang akan anda masukkan semua referensinya logo oke maka semua file yang ada di add folder itu dimasukkan oke kalau tulisnya bahasa Arab memang bahasa Arab disini oke judulnya al-ma'aj minlugaw wiat al-arabiyah bidha tuha watetaw ruhu karangannya adalah siapa ini miliakub ya kita lihat cocokan aja dokter dokter im amilyakub amilyakub ya jelas ya disini tahun terbitnya 1800 1085 ini karena hijriahnya ya oke padahal ini bukan tahun ini jadi mendelinya salah baca mendelinya terbisang adi dirumia jadi tahunnya sebetulnya 1981 ya nah kesabab yang yang kebacanya 1085 berut gitu kan padahal ini apa ini SB darul ilmi ilmaliyin ini kode kayaknya kode berut jadi masukannya kode tahun 1985 padahal sebetulnya terbitnya adalah 1981 page nya juga page 18 padahal ini alamanya ada 208 oke city nya kita lihat disini ada dua yang pertama ada berut yang kedua ada libanon kita misalkan pakai berut berut publisher nya berarti dar al-ilmu al-malayin seperti itu tipe of work nya boleh tulis kitab atau apa beres ini kalau mau diletengkan tinggal diletengkan kalau enggak pun gak masalah oke kita beres kan jadilah berubah gitu ini ini muqnil labib juga itu ya tinggal diisi dan sebagainya oke itu cara meng-input untuk folder untuk watch folder watch folder itu adalah bagaimana semua referensi ini kita simpan secara ini di local disk maka kita perlu membuat folder nya jadi nanti kalau misalkan disini di online nya ada pdf maka akan disimpan pula di watch folder kita buat watch folder jadi folder pemantauannya kita akan simpan di mana kalau misalkan saya simpan di sini di watch folder nya itu misalkan kita buatkan dulu ya di sini watch folder nya saya ingin buatkan referensi mendeley kita buat folder referensi kita tentukan sebagai watch folder di referensi tinggal klik ok atau apply kemudian ok ok kita lihat apa yang terjadi dengan watch folder nya di referensi ini masih kosong ya jadi kita sinkronkan ini juga masih kosong tick the folder you want mendeley to watch any new pdo ini maksudnya watch folder itu kalau kita menyimpan pdf di folder tersebut maka dia akan terdeteksi langsung ok di sini kita punya referensi file sebagai watch folder nya saya akan masukkan misalkan satu file misalkan dari file saya ke misalkan ke folder tersebut misalkan ini ada buku namanya classroom management sound teori efektif praktis saya copy kan di folder referensi kek disini oke kita sinkronkan setelah disinkronkan kita akan mendapatkan pesan bahwa ada satu file yang dimasukkan di folder pengawasan jadi nanti bisa mau di add atau tidak oke ini berkaitan dengan tiga fungsi add file add folder watch folder oke selanjutnya yang akan kita bahas yang sangat penting adalah bagaimana saya ingin contohnya misalkan dari jurnal ini saya ingin memasukkan beberapa referensi tapi saya tidak mau langsung diketikan dulu tapi saya ingin kasih tanda dulu misalkan oke misalkan kita ingin memasukkan dalam proses dijaga dua metode metode menghafal dan metode menulis oke kita ingin memasukkan pendapat ini dalam proses perekaman wahyu al-quran dijaga oleh dua metode yang pertama metode menghafal yang kedua metode menulis sekarang itu yang ditulis oleh Subi As-Soli saya ingin ini simpan nanti di dihasil penelitian saya misalkan oke caranya kita akan coba bagaimana menandai kalimat yang akan kita masukkan ke dalam artikel kita atau penelitian kita yaitu dengan cara menggunakan highlight highlight yaitu tanda ada dua macam tanda yang pertama ada tanda menggunakan kotak highlight atau highlight tag berarti hanya menandai cara tag kita gunakan highlight tag misalkan dari dalam proses perekaman tag sampai sini ini ditandai ditandai tanda ini belum apa-apa berarti nanti kita menandai oh ini harus masuk cuma kita bingung masuknya di halaman bagian apa maka untuk itu kita membuat catatan caranya klik di kalimat yang diberikan tanda ini kemudian kita buatkan di take and add not berikan tanda apa berikan catatan lagi dalam proses sudah menulis ini menulis kita klik kita klik disini tanda ini kemudian kita ini pertama kalau anda warnanya merubah tidak ubah misalkan menjadi red nanti untuk catatannya misalkan kita ini untuk yellow itu dua bagian apa itu bebas ini misalkan tentang masukkan di pembahasan tentang metode perekaman wahyu Al-Quran klik satu di bab dua bagian misalkan tentang sejarah Al-Quran Tafid Al-Quran jadi anda sudah sudah punya catatan nanti oh ini nanti saya ngebahas tentang sejarah Tafid nanti referensinya ini klik oke disini ada tanda catatan jadi anda ini kutipan untuk apa anda tinggal masukkan kutipan ini di pembahasan tentang metode perekaman Al-Quran bab 2 bagian Tafid jadi ada dari sumbernya dari budaya menghapal Al-Quran oke kita ingin masukkan lagi masing-masing metode memiliki cara tersendiri dalam menjaga kemudian menghapal berarti juga Al-Quran dan sebagainya termasuk metode keduanya oke oke selanjutnya kita ingin jelaskan dari paparan di atas para sahabat menghapal Al-Quran dengan motivasi utama menjaga Al-Quran dari kepunahan para sahabat para sahabat kita ingin masukkan ini ya jaga kepunahan oke kita tandai dengan highlight kemudian kita tambahkan ganti warnanya misalkan green kemudian add note kita tambahkan motivasi sahabat dalam menghapal Al-Quran masukkan di bab dua dalam sejarah Afid beres oke selanjutnya kita lihat dalam lingkungan kecil penulis semua kampura dan sebagian besar dari keluarga kelas menengah oke disini ada tambah lagi beberapa penghapal lain mengatakan bahwa oke ini ya motivasi oke motivasi motivasi menghapal menghapal agar bisa dapat beasiswa misalkan masukkan di bab tiga tentang motivasi siswa adalah menghapal Al-Quran motivasi ke satu oke kita ganti warnanya misalkan ingin warna pin oh ini oke oke kolornya jadi warna pin nah ini motivasi keduanya untuk mengangkat derajat oke berarti kita ganti warnanya misalkan red kita masukkan disini add note motivasi 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 menghapal Al-Quran untuk mengangkat derajat derajat keluarga karena ada hadisnya masukkan disini terus dan sebagainya oke misalkan spiritual para penghapal Al-Quran disini kita ingin mengikuti pendapat dari penulis kita highlight kemudian kemudian kasih warnanya misalkan gray kemudian kita kasih catatan add note misalkan kondisi spiritual penghapal Al-Quran oke kita sudah membuatkan beberapa highlight highlight dalam satu jurnal nanti bisa dilihat oke bagaimana kan ini acak bagaimana bisa melihatnya yang pertama kita klik disini di note maka ada beberapa highlight disini yang sudah Anda buat Anda tinggal klik disini maka langsung diarahkan oke klik kiri kemudian kalau Anda ingin copy tinggal copy klik nanti Anda tinggal masukkan di word ya kan jadi lebih mudah saja Anda ingin copy kan yang ini tinggal klik disini copy Anda ingin masukkan yang ini tinggal klik disini tentang motivasi satu ya misalkan kita buka dulu microsoft word Anda ingin highlight yang ini jadi langsung disini catetannya diarahkan langsung Anda ingin tahu daftar isinya disini kebetulan tidak dibuatkan daftar isinya di file pdf oleh penulisnya makanya kontennya kosong ini cek cek gitu kan yang lebih enak ya jadi langsung Anda tidak perlu membaca satu persatu ini saya ingin kutip ini ingin kutip ingin tambahan bisa kena disini habitus menurut Bordo ya pengertian habit pengertian habit gitu ya tinggal ditambahkan definisi kebiasaan masukkan di bab 2 tentang pengertian kebiasaan atau habit klik udah ditambahin kan gitu ya oke kita sudah masuk microsoft nya misalkan kita ingin masukkan aja tinggal dimasukkan nanti kita ingin masukkan yang ini tentang motivasi satu tinggal klik kiri kemudian copy kemudian paste disini oke karena ini bentuknya ini jadi harus dirapihkan dulu ya dirapihkan 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 kemudian kita masukkan daftar pustakanya disini ini penulisnya siapa Nurul Huda ya berarti kata kuncinya Nurul tinggal insert referensi kemudian insert citasi Nurul budaya menghafal kita lihat halamannya halaman berapa kita lihat ini halamannya halaman 249 oke 249 tinggal insert citasi Nurul budaya menghafal halamannya 249 oke maka langsung kita akan mendapatkan referensi dari ini di 249 dan ini karena jurnal maka bentuknya seperti ini kalau misalkan kita ingin masukkan lagi misalkan dari fitnet ini dari notenya misalkan masukkan pembahasan tentang motivasi kedua meningkatkan derajat meningkatkan derajat oke tinggal klik copy paste lagi disini kemudian edit lagi kemudian kasihkan putnotenya ini juga di halaman 249 di halaman 249 insert Nurul sudah 2249 maka putnoten kedua langsung dibuatkan oke mana ini di press putnoten keduanya Nurul huda 249 oke kemudian kita ingin masukkan masih Nurul huda misalkan dari yang sudah kita tandai tentang kondisi spiritual ini copy klik klik kiri copy ini di halaman 250 dipastikan disini kita rapihkan kemudian insert Nurul 250 oke putnoten ketiga kenapa jadi kosong apa mungkin karena ada yang sama oke misalkan kita masukkan disini ada catatan yang lain oke kita masukkan misalkan referensinya misalkan oke ada halaman halaman 217 wah ini agak error ini nah ini cara bagaimana nanti cobalah di ini atau ini ada apa error apa ini terkaitan dengan ini jadi ini caranya menandai kemudian nanti baru dikutipkan jadi anda tidak kalau ini tinggal ditandai misalkan dari sini mau ditandai misalkan punya skripsi orang lain oke beberapa skripsi memang bisa di edit ya oke kalau untuk menghilangkan tanda bagaimana untuk menghilangkan tanda tinggal klik yang ditandainya kemudian klik tanda tempat sampah gitu ya ini oke anda tinggal menandai ini kalau mau pakai kotak tinggal pindahin ini nya menjadi tanda kotak highlight oke seperti ini ya berikan setetan definisi reduksi data ya jadi nanti kita punya kutipan punya siapa punya siapa jadi tidak sembarangan meng-input ini ya nanti lihat disini itu baru ada definisi itu berkaitan dengan bagaimana menandai file atau pdf yang sudah kita masukkan ke dalam main delay kita oke file dan pdf ini nanti kita akan masukkan sebagai file misalkan ini nanti ada file organizer jadi semua referensi yang ada disini kita masukkan sebagai file berbentuk file dalam bentuk data jadi nanti kalau misalkan referensi kita masukkan disini select kemudian apply oh ada file nya di dalam oke oke kita lihat di file referensi kita itu ada beberapa file pdf yang tadi saya masukkan di main delay jadi anda bisa memasukkan dimana misalkan di campus tapi file ini di komputer anda tidak ada anda tinggal buatkan file di tool option kemudian file organizer jadi nanti akan dimasukkan di ini nanti kalau anda mau menambahkan subfile into folder berdasarkan tahun dan judul atau rename dokumen file nya dan sebagainya ada opsinya bisa anda pelajari sendiri untuk quotes nya jadi sudah ya selanjutnya bagaimana apa saya ingin file referensi ini dibagikan dengan yang lain saya kira untuk ini sudah cukup untuk menandai sekarang ingin membagikan beberapa referensi misalkan referensi ini dalam skripsi ini untuk dibagikan kepada orang lain contohnya makanya anda tinggal klik ya misalkan ini klik tolong ngebagi referensinya anda tinggal klik mana yang mau dibagikan di blog kemudian klik file kemudian klik export anda gunakan pilih my collection bib misalkan atau skripsiku bib oke kita simpan misalkan di my document ada nama skripsiku bib bib tag ya shaping oke sekarang isa minimum ini kan taruh misalkan saya kehapus oke kehapus disini juga tidak ada tuh amini kemana ini maka caranya nanti kalau anda dapat kiriman file anda tinggal import bib tag anda import bib tag my document anda lihat ya skripsiku bib open maka semua referensi yang tadi hilang itu sekarang ada jadi kalau anda mau ini anda tinggal minta ke teman punya referensinya ini enggak misalkan sugiyono yang terbaru maka anda tinggal minta ke teman dan berbentuk file bib tag nanti diimpor oleh anda dimasukkan ke dalam apa istrinya mendele anda ini termasuk export pdf with anonation tadi ada tanda disini ada anonasi dan sebagainya dengan apa istilahnya catatan-catatannya jadi dokumen remove folder rename document file dan sebagainya itu bisa dipelajarilah delete dokumen untuk menghapus dan sebagainya oke saya kira cukup ya yang pertama web importance sudah dibahas yang kedua fungsi add folder watch folder kemudian termasuk ini apa istilahnya bagaimana anda melakukan highlight terhadap atau menandai artikel yang akan digunakan sebagai referensi anda secara kata-kata enaknya kan gini ya oke jadi kalau anda ngebuka kan ini tinggal ini oh ini definisi ada disini jadi anda tinggal baca bikin tanda baca bikin kalau biasanya kan anda pakai stabilo 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 tapi stabilo kan bingung biasanya anda bikin catatan tinggir bab 2 bagian ini ini kita bisa buat disini dengan cara di klik highlightnya dibuatkan catatannya sehingga ketika anda butuhkan tinggal di klik maka akan diarahkan langsung ke ini anda bisa juga mengedit disini kalau misalkan edit catatannya tinggal klik ini oke gini disini oke anda catatannya tinggal di edit oh halamannya suka lupa lah halaman 248 gitu kan jadi enak tinggal klik mau di edit tinggal tambahkan dan sebagainya oke ini berkaitan dengan bagaimana nanti apa istilahnya mereferensikan atau membuat highlight menandai file pdf yang akan dimasukkan ke dalam skripsi atau ke dalam karya anda tuh sampai disana untuk mobile aduh ini saya dengan ini ada player untuk melakukan instalasi mobile apa mendeley mobile sebetulnya anda tinggal buka google play google play nya kemudian atau play store nya ya kemudian cari disana mendeley nah mendeley itu nanti gunanya untuk apa istilahnya meng input referensi jadi bukan untuk menjadi sebagai apa istilahnya penggunaan aplikasi sitasi tapi hanya untuk input saja sebab aplikasi microsoft word yang ada di mobile itu belum bisa diintegrasikan hand on dengan menggunakan ini delay ini agak lama ya jadi anda bisa coba jadi banyak tutorial tutorialnya ini untuk level kedua ya untuk level tingkat ketiganya jadi kalau misalkan bagaimana apa saya ingin punya sitasi sendiri model saya dengan mengadopsi itu sebetulnya untuk level 3 tapi untuk anda sebetulnya cukup lah di level 1 sampai ke level 2 untuk meng-download jurnal ataupun apa itu bisa menggunakan apa istilahnya web google skolar atau google jandih dia oke kira-kira selama ini apa yang anda hadapi yang anda alami berkait dengan trouble masalah mandalay ini silakan kita buka tanya jawab sampai sambil menunggu ini ya aplikasi lt player untuk install mandalay mobile ada yang mau ditanyakan tidak tidak ada ya oke karena tidak ada yang mau ditanyakan kebetulan saya juga ada jam lagi setelah jam 12 masuk lagi 12.30 jadi untuk ld player nya untuk mandalay mobile nya silakan dicoba aja download dulu kemudian login nanti kalau anda ke perpustakaan masukkan referensi nya secara manual ataupun secara empire dan sebagainya jadi hampir mirip cuman kalau di mandalay desktop kita bisa menjadikan ini interface interface sebagai citasi tapi kalau di ini tidak bisa hanya untuk input saja karena upload